Kepolisian Resort Kota Banyuwangi berhasil bekuk 6 orang terduga pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor, spesialis teras dan garasi rumah. Kasus ini diberikan oleh Kapolres Tabanyuwangi AKBP Nasrung Pasaribu saat ungkap kasus di halaman Polres Tabanyuwangi. Pada Rabu 22 Desember 2021, keenam tersangka yakni ME alias Prang 22 Tahun, LH 24 Tahun, Warga Dusun Kerajuan Kidul, Disa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, TR 20 Tahun, Warga Dusun Belukubung, Disa Kali Semut, dan RG 26 Tahun, Warga Dusun Loh Curah, Disa Meraan, Kecamatan Padang. HHS 20 Tahun, Warga Dusun Tegulasi, Disa Padang Sari, Kecamatan Kedung Jajang. HHS 16 Tahun, Warga Kecamatan Guci Alit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Masih Kapolres Tabanyuwangi, modus operasi sindikat ini dengan 4 pelaku berangkat dari Jember dan Lumajang kemudian berkumpul di Gunung Kumitir. Masing-masing berperan selaku joki dan eksekutor pencurian sepeda motor. Sesampai di Banyuwangi, mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di teras rumah ataupun garasi. Usai mendapatkan sasaran, mereka melakukan aksi. Diaman LH dan IM DPO, selaku joki dan juga mengawasi situasi sekitar dan tersangka ME dan KM DPO, selaku eksekutor merusak kunci gembok pagar rumah dan mengambil sepeda motor menggunakan kunci T secara paksa. Pucuk pimpinan Polres Tabanyuwangi menambahkan, setelah mendapatkan sepeda motor curian, para pelaku menyembunyikan terlebih dahulu dan mencari sasaran pencurian kembali hingga mendapatkan 4 unit sepeda motor. Kemudian IM DPO menghubungi tersangka RG untuk mengajak teman mengambil sepeda motor hasil curian tersebut. Tersangka RG kemudian mengajak TR, HP, ED, DPO, dan HAHS untuk mengambil sepeda curian tersebut dengan imbalan uang 500 ribu rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dicerat pasal 363 ayat 2 KUHP CO pasal 65 ayat 1 KUHP CO pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun pencara. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan